Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Disaran jadi peguam, ini respon Kepris Nama Kepris sejak kebelakangan ini memang tak berhenti diperkatakan umum Bukan hanya netizen, tetapi juga menjadi perhatian golongan agamawan termasuk mufti gelantan Semuanya disebabkan kegelantangannya dalam membantu membongkar kes-kes cabul Dalam kelangan individu yang terdiri daripada pendakwa bebas dan selebriti Miz lahar akui usahanya itu banyak juga membuka mata ramai pihak Cuma ada juga yang berpandangan, dia seorang yang suka menempel jika ada isu semasa Malas nak komen bab itu, tetapi apa yang lucunya Ada netizen berpendapat dia sepatutnya menjadi peguam atau wartawan Sebenarnya ibu bapak memang mahu saya menjadi seorang peguam Namun saya lari dari rumah kemudian menjadi penyanyi rap dan peluang untuk masa depan Malaysia Jawabnya Lucu tetapi ada betulnya saranan netizen Kita tidak semestinya menjadi peguam atau pengamal media untuk memperjuangkan keadilan Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Kepris Enggan komen pasal Sakina sibuk tulis saman Penyanyi rap Kepris Enggan menuruti permintaan netizen Yang memintanya untuk mengulas isu berkaitan Sharifa Sakina dan suaminya Menerusi hantaran terbaru penyanyi rap sensasi di laman Instagram Miliknya menyatakan beliau enggan mengulas dan campur tangan Dengan isu konflik perceraian yang melibatkan Sharifa Sakina dan suaminya Dia menjelaskan di ruang caption bahwa beliau sedang sibuk menulis surat saman Sorry, geng tengah sibuk tulis saman tulisnya sebagai caption Tinjauan kosmo di ruang komen hantaran tersebut rata-rata peminatnya Dan juga netizen meninggalkan berbagai reaksi dan komen Terdapat juga netizen yang mengusik Kepris dengan komen-komen yang lawak Kep, isu kucing berak depan rumah ni macam mana? Kita sakit hati, komen seorang netizen Ini bukan Kepris yang kita kenal ni, tulis seorang netizen lagi Bukan peguam ke yang tulis surat saman tu? Kepris dah jadi peguam jugakah? Tulis surat saman sendiri Siap serbah boleh sungguh Kepris ni komen netizen yang lainnya Untuk rekod Kepris cukup terkenal dengan mengulas dan memperjuangkan isu-isu hangat yang tular di media sosial Dan terbaru beliau dipercayai akan mengambil tindakan saman kepada Maidin Karena menggunakan namanya sebagai jenaka Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Kalau Kepris nak saman, silakan, kata Amir, Ali Maidin Kami tidak akan sebut nama Kepris atau take Kepris dalam hantaran kami Kenapa dia nak terasa? Demikian maklum balas diberikan oleh pengarah urusan Maidin Datuk Wira Dr. Amir Ali Maidin berhubung tindakan penyanyi rap sensasi Ariz Ramli atau Kepris yang bakal menyaman pasar raya tersebut sebanyak 30 juta Katanya pihaknya tidak membuat sebarang kesalahan dalam mana-mana Ciapan dan hantaran yang dimuat naik di platform media sosial Maidin serta tiada sebarang unsur perlian atau menghina individu tertentu Siapa makan cili dia yang terasa pedas Kalau betul Kepris nak saman, hantar surat saman kepada pihak kami Biar peguam saya nanti akan samankan, katanya ringkas Semalam Kepris menerusi hantarannya di Instagram memaklumkan Dia tidak teragak-agak untuk menyaman Maidin Sekiranya tiada sebarang permohonan maaf daripada pihak tersebut Dalam tempoh 24 jam sesulan Ciapan yang didakwa memalukan dirinya Bagaimanapun Kepris hari ini sekali lagi memuat naik hantaran Di Instastory menawarkan perbelanjaan secara percuma kepada rakyat Malaysia di pasar raya tersebut Saya nak belanja rakyat Malaysia beras, minyak dan tiga bahan lain ikut pilihan Anda Secara percuma, minggu ke hadapan, pilih lokasi mana korang nak Kep belanja Subang Jaya, Bukit Jelentung atau Batu Kep, katanya Mengulang lanjut, Amir Ali mengatakan sekiranya benar Kepris ingin melakukan kerja amal Di pasar rayanya, dia amat mengalukan kehadiran mereka Selain menawarkan satu kilo paket gula kepada yang terlibat Baguslah kalau Kepris nak buat kerja amal Bantu orang ramai, jangan lupa hubungi pihak Maidin ikut cawangan yang diinginkan Saya pun nak bantu juga Bagi yang terlibat Maidin akan beri satu kilo gula kepada anda katanya Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Kaunselor Teguru Kepris jangan buka aib orang lain ingat mati Seorang kaunselor Mokhtar Mohamed memuat naik video teguran di tiktoknya secara terbuka Kepada penyanyi rap Kepris agar segera berhenti mengupas segala isu membabitkan aib orang lain Menurusi video berdurasi 56 saat itu Mokhtar meminta Kepris untuk tidak lagi mencari kesalahan Sesetengah pihak dan kemudian menggunakan platform media sosial Untuk dijadikan sekat perkara itu sebagai bahan tular Jelasnya perbuatan membuka aib orang lain Merupakan perbuatan yang tidak baik dan dimarahi oleh Allah serta Rasulullah Allah dunia akhir zaman ini tak sudah-sudah kita nak cari kesalahan Orang dan viralkan biar orang ramai tahu Masya Allah Ini pesanan haji untuk Kepris Dengan kes Piyu Azman pula Haji tak nak bela siapa-siapa Tak kata Piyu Azman salah atau betul Tetapi Kepris tolonglah Sudah-sudahlah buat kerja macam ni Rasulullah marah Tak suka kepada orang yang buka aib sendiri Apalagi aib orang lain Janganlah pesannya Katanya lagi dia tidak membela mana-mana pihak Namun hanya memberi teguran ke atas tindakan yang salah Kalau benda itu tak betul Dosa kita akan berantai-rantai kerana viral dan keseluruh dunia Sudah-sudahlah mari ingat mati Kita jadi orang baik Buat kerja baik tak payah nak cari bela agama Membela bangsa dengan guna kuasa viral dan aibkan orang lain Ingat mati tegasnya Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Cap dan Rice tidak jatuh reputasi Cap Rice Kata Peguam Perkataan Cap dan Rice yang dimuat naik dalam hantaran syarikat pemborong dan peruncit Maidin Muhammad Holding Berhad Maidin di Twitter baru-baru ini Tidak akan menjejaskan reputasi penyanyi rap Caprice Perkara itu dijelaskan oleh Peguam Syed Muhammad Adib Barakbah Syed Muhammad Azman Berhad Bah menurusi hantaran videonya di TikTok semalam Isu Caprice dan Maidin ini menarik perhatian saya apabila Caprice ingin saman 30 juta Sekiranya Maidin gagal membuat permohonan maaf dan turunkan semula hantaran tersebut Saya ingin mengatakan isu ini dari segi pandangan undang-undang dengan apa yang akan berlaku Sekiranya saman ini betul-betul berlaku katanya Jelasnya sekiranya situasi ini berlaku Pihak Peguam akan melihat ia sebagai saman berbentuk fitna Terdapat tiga elemen dalam kes fitna Saya akan kongsikan dua dan berbalik kepada isu tersebut Adakah ia membawa fitna dan ditujukan kepada Caprice kata soalannya Syed Muhammad Adib memaklumkan dua perkataan yang ditulis pihak Maidin Tidak mempunyai unsur menjatuhkan reputasi Caprice Itu salah satu elemen yang jelas menunjukkan saman tersebut tidak akan berjaya ujarnya Selain itu soalannya lagi adakah hantaran itu merujuk kepada Caprice Ia hantaran Maidin menyatakan Cap betul ia boleh dirujuk kepada Caprice Tapi mungkin juga ia merujuk kepada jenama lain Terdapat banyak jenama lain yang mempunyai perkataan Cap juga Saya percaya kita boleh berfikir dua tiga jenama yang ada jelasnya Tambahannya dua elemen yang dikaitkan dengan sama fitna serta merujuk kepada kes yang tular itu Seperti tidak akan berjaya kerana tiada unsur berkaitan yang kuat dijadikan sebagai bukti kes Berangkali bahwa ke mahkamah tidak berjaya kerana tidak mempunyai keperluan dan satu lagi Kalau berjaya adakah boleh membawa kepada 30 juta? Tidak ada lagi kes fitna di Malaysia yang mencapai 15 juta Apatah lagi 30 juta walaupun berjaya Bagi pandangan saya walaupun Caprice berjaya dalam kes ini Menyaman Maidin paling tinggi 10 ribu kongsinya selamat menikmati